Selamat datang di seri tutorial membuat toko online menggunakan code Igniter 4 dan Bootstrap 4. Bersama saya, Dea Venditama. Enggak kerasa kita sudah sampai di part yang ke-8 ini. Di part yang ke-8 ini, kita akan belajar tentang database seeding atau menambahkan database lewat seed ada di C4 dan juga pagination. Tentunya pagination ini sudah enggak asing ya di telinga teman-teman yang sudah sering belajar web. Jadi misalnya kita punya data banyak banget, kita enggak mungkin nampilin datanya itu sekaligus. Misalnya kita punya seribu data, kita enggak mungkin nampilin datanya seribu sekaligus di suatu halaman. Selain enggak efektif, itu juga akan buat lambat. Jadi solusinya kita akan membuat suatu pagination. Jadi nanti ada page-page-nya, lalu per halaman ada berapa row item saja. Langsung saja, untuk contoh pagination kali ini, saya akan membuat pagination di user. Dan saya baru sadar kalau saya belum buat view untuk usernya. Untuk itu kita sekarang cepat saja buat view untuk user. Pertama-tama tentu kita buat controller usernya. Simpan dengan nama user.php. Isinya kita copy dari barang saja. Kita butuh ini. Kita form sama validation, belum perlu, session saja. Jangan lupa classnya diganti dengan user. Untuk entity dan modelnya kita udah pernah buat sebelumnya untuk validation. Eh, sorry. Untuk register dan login. Lalu kita buat fungsi untuk nampilkan index. Indexnya isinya nanti list user. public function index, model, new, app, models, user model. Lalu kita return view user index. Ini datanya yang kita passing adalah user model find all. User model find all. Nah, koma. Oke, sekarang kita bikin view-nya. Kita buat folder baru dengan nama user. Lalu kita bikin folder index. Di dalam file index di dalam folder user. Isinya kita ngedit dari barang saja. Index, kita copy semua. Copy. Oh ya, teman-teman yang mungkin ketinggalan jauh. Source code part sebelumnya. Ada di video sebelumnya ya. Di bagian akhir di description-nya ada source code-nya di situ. Kalau mau start langsung dari situ boleh. Langsung diambil aja di part 7. Ini kita copy aja. Paste di sini. Lalu kita punya untuk username ada apa aja ya. Ada database-nya. Ada log kita masuk ke php admin kita dulu. Lalu kita buka database toko online kita. Kita buka tabel user. Ada username. Mungkin username. Saya mau nampilin id, username, createdby, createddate aja. Id, username, createdby, createddate. Ini hapus dulu aja. Ini hapus dulu aja. For each data as index user. Kayaknya gini. Td as user id. Td, td, s user, username. td, td, s user, createdby, td, s user, createddate. Lalu kita buat menu di navbar-nya. Di navbar-nya kita bikin list baru ke user. Set url-nya user index. Save. Kita cek kodingan kita. Jalan belum. Kita login. Login username saya. Dia benitama. Ininya password. User udah ada. Kita klik. Nah, udah jadi view user kita. Oke, sebelum masuk ke pagination. Kita sekarang mau nambahin database-nya terlebih dahulu. Di CI4. CI4 itu jadi ada namanya ada namanya database seeding. Database seeding itu apa? Bisa kita lihat di dokumentasinya Code Igniter ini. Di managing database ada section sendiri database seeding. Database seeding kalau penjelasannya disini adalah simple way to add data into your database. Ini berguna ketika development ketika kita butuh data buat ngetes. Jadi kita bisa pakai ini. Atau selain itu mungkin kalau kita mau ngebawain data kayak data kecamatan, provinsi, kabupaten, itu bisa disitu. Jadi bisa multifungsi database seeding ini. Intinya untuk nambahin data di database. Cara pakenya juga udah jelas banget disini. Tinggal bisa dibaca teman-teman lebih lanjut di bagian database seeding. Oke, selain itu selain database seeding untuk datanya sendiri saya biasa menggunakan vaker. Vaker ini library PHP untuk mengenerate random data. Jadi datanya itu kayak data asli tapi data dummy sebenarnya. Ini bisa lihat sendiri di kitab.com efsaninoto slash vaker ada banyak banget ininya yang bisa di-vakerin. Kalau penjelasannya vaker ini PHP library untuk mengenerate fake data untuk kita. Jadi untuk mengenerate dummy data untuk kebutuhan testing biasanya. Untuk instalasinya bisa langsung pakai composer require efsaninoto vaker Ini tinggal copy paste aja ke terminal kita di folder toko online-nya. Ini sebelumnya tadi saya udah nginstall biar gak kelamaan dan saya udah selesai. Jadi teman-teman tinggal running ini aja composer require efsaninoto slash vaker tempat saya ini udah selesai. Saya sekarang bisa pakai vaker-nya. Oke, untuk database seeding database seeding kita tentunya main di folder database seeds. Kalau sebelumnya kita main pernah main di folder database migration untuk membuat migrasi ini kita menggunakan database seeds untuk membuat fungsi seedernya. Ini sebelumnya saya udah buat ini saya hapus dulu aja untuk penjelasannya. Nah ini teman-teman jadi namain seedernya namain kelas seedernya sesuai dengan nama file-nya. Ini kalau kita buat seeder baru kita copy paste aja dari database seeding ini. Nah ini kita copy kelasnya copy udah jadi jangan lupa di rename jadi user seeder sesuai dengan nama di sini-nya di seeds-nya. Nah lalu datanya ini datanya ini mau kita isi dari vaker dari library PHP yang udah kita install tadi. Untuk itu kita perlu inisialisasi dulu vaker-nya pakai ini karena sudah auto-load jadi langsung kita panggil bisa. Lalu datanya apa aja? Datanya username username kita mau buat username fake kayak gini buatnya vaker username nanti dia akan nge-generate username yang random lah tapi masih kayak username password vaker password salt ini saya juga isi password aja tapi nanti nggak bisa login ya kalau usernya ada karena password-nya kita ngasal avatar saya kasih 0 aja ini datanya sesuai kolom database role-nya saya kasih 1 karena user bukan admin created by-nya created by-nya saya kasih 0 karena di-create oleh admin lalu create date-nya saya kasih tanggal hari ini date ymd h i s oke ini yang 2 baris terakhir ini dipakai salah satu saja ya bukan dua-duanya jadi kita bisa insert pakai simple query atau pakai query builder saya lebih suka pakai query builder aja jadi ini saya hapus jadi kita insert ke table user nggak pakai S ya di database kita ini user doang nah kalau kayak gini ketika kita run kita hanya akan meng-run satu data saja untuk itu untuk supaya kita bisa men-generate banyak data kita kasih iterasi kita kasih for disini for i kurang dari jumlahnya teman-teman mau ngasih berapa data ini saya untuk testing saya kasih 500 data user palsu aja user dummy i plus plus ininya dimasukin ke dalam for kita rapikan sebentar oke sudah rapi nah siap di run untuk meng-run seeding ini kita bisa menggunakan php spark seperti memigrate database cara makanya kayak gini ada di paling bawah dari section manage database database seeding ini php spark db titik 2 seed lalu nama seedernya apa ini kita copy aja kita buka command line kita kita paste disini kita paste lalu jangan lupa ini diganti sesuai nama seeder kita user seeder enter ini kayaknya ada yang error app database seed user seeder not found kayaknya saya ada yang kurang deh kayaknya saya belum nambahin namespacenya di atasnya kita cek lagi di ininya di dokumentasinya nih ada ini saya kurang kita copy aja namespacenya kita paste disini save kita running lagi seedernya php spark db 2 seed user seeder dah ini artinya kita udah berhasil ngejelani seedernya teman-teman bisa tambahin echo kalau mau mungkin lebih interaktif user insert user si plus 1 kalau mau ada nomornya gini kita tes nah ini nge-insert user sebanyak ini jadi kelihatan berapa usernya jadi barusan kita udah nge-insert 1000 user ya kalau mau cek gak percaya buka aja di toko online user kita refresh ini dia nge-generate user banyak banget nih jumlahnya 1002 kita nambahin 1000 tadi dan sebelumnya sudah ada 2 database di username-nya ini kan username-nya dia pakai faker tadi dia nge-generate random name tapi masih username manusia gak ngasal string kalau kita buka disini bukan panjang banget nih 1000 nih gak efektif banget kan kalau kita mau nyari oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya pagination jadi ini kita paging kita pecah-pecah menjadi mungkin 10 user per page-nya untuk itu di CI juga sudah ada library library-nya ada library namanya page-ination nah di CI udah dibawain library-nya default-nya kita tinggal pakai aja jadi gampang ininya untuk pakai ini tutorial-nya juga udah jelas disini di dokumentasinya saya hanya akan melihat dari sini jadi disini sekarang kita akan mengedit mengedit controller user kita di index tadi menjadi seperti ini kita buka controller user php nah kita akan edit ini supaya jadi bisa menggunakan pager pager pagination kan datanya sebelum disini kan datanya langsung kita masukkan disini sekarang kita mau bikin variable data dulu variable data isinya isinya users as model paginate nah di dalam sini teman-teman bisa passing parameter berapa jumlah yang ingin ditampilkan dalam satu page kalau saya mau menampilkan 10 username saja dalam satu page saya kasih 10 lalu lalu disini yang penting disini ada pager itu kita langsung bisa model pager lalu disini kita pakai kita pasing bukan model find all lagi tapi model data udah kayak kayak gini lalu di index nya kita langsung bisa manggil pager nya manggil ininya kita langsung bisa kayak gini s data tadi kita passing pager s data pager itu ini ini kita manggil ini s data pager links kayak gini terus yang ini kita modifikasi dikit jadi data users karena ininya usernya saya tadi saya jadiin ini baru key baru disini kita manggil ini jadi pager kita manggil yang ini lalu users kita manggil yang ini kita save kita cek di sini refresh sintag error oh ini kurangnya tkoma di line 18 kita tambahin tkoma line 18 save lalu refresh lagi nah ini udah jadi 10 per page nya lalu disini juga udah ada angka pagination nya kita bisa next 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 previous last 2002 nah jadi udah gak berat lagi nah mungkin yang diliat teman-teman ini page jenisnya jelek banget ya teman-teman bisa nge-custom kok page jenisnya ini kita mau custom page jenisnya biar dia biar dia gak plain banget kayak gini disini juga udah dijelasin gimana custom pagination nya teman-teman juga bisa buat manual kalau mau tapi saya males saya mau custom CSS nya aja nah kayak gini nah kayak gini ini disini jelasin daripada panjang-panjang saya tunjukin aja langsung gimana cara membuat styling pagination nya oke buat template pagination nya kita ambil dulu di folder vendor vendor codeigniter 4 framework lalu di mana ya system system pager lalu disini ada views nah teman-teman ambil yang default full aja deh yang paling atas ambil isinya ini saya ctrl A saya copy isinya isinya aja di copy ya close lalu kita buat view baru di views ini mau saya buat folder baru namanya pager dalam folder pager saya namain template nya save saya namain custom pagination .php saya paste disini nah saya maunya tadi tombolnya kan masih telanjang gini mau saya kasih button success nya bootstrap aja untuk itu di setiap A nya tinggal kita tambahin btn btn success ini kita copy semua di semua A di semua link nah ini kita udah bikin view nya tapi belum dipanggil untuk manggilnya kita bikin di app config pager php nah disini template nya ada template yang bisa dipanggil ini bawaannya kayak gini teman-teman nanti bisa coba yang lain yang full simple atau head lalu kita masukin juga nih yang udah kita bikin tadi yang udah kita bikin sendiri ini udah kita custom pakai button-button success ini saya kasih nama custom pagination custom pagination kita arahin ke app views tadi namanya app views pager app views pager custom pagination udah ini udah kepanggil kalau kayak gini lalu kita bisa masuk ke index php lagi untuk mendefinisikan template mana yang kita pakai ini links ini kita pertama kita kasih default dulu untuk grupnya ini kita kasih nama custom pagination sesuai dengan nama custom pagination kita tadi kita simpan simpan lalu kita refresh nah udah jadi ini custom pagination nya jadi button nya udah ke custom ini mungkin kurang spasi kita tambahin spasi aja aja di custom pagination php nambahin spasinya mungkin bisa pakai kode ini html apa yang namanya ini escape ya nnbsp ini spasi yang masalah di setiap setelah ini mungkin setelah setelah a setelah apa setelah list ya kita coba aja kalau setelah list jadinya gimana setelah list kita save kita refresh nah bener kayak gini ini udah jalan kita cuma ganti style nya doang saya sukanya di sebelah kanan jadi ini bisa saya kasih div style float write div save kita refresh nah sebelah kanan oke sampai sini saja tutorial kita di part 8 kali ini tadi kita udah bahas tentang database header vaker dan juga gimana membuat pagination dan custom pagination untuk styling nya saya rasa cukup untuk tutorial kali ini sampai jumpa di part selanjutnya terima kasih buat yang udah ngikutin saya dia penditama saya pamit terima kasih